Intro Udah jam setengah 6 sore Kita mau jalan-jalan terus mau ke pengirapan Eh itu ubernya udah datang tuh Oh iya Saya mas saya mas Ini uber? Iya Resla Hah? Itu ubernya udah datang Loh mas Arya? Resla lagi disini Iya mas Waaah Lagi nungguin uber? Udah cancel aja Cancel ya? Saya barusan pinjem tesla Aha Nah kita coba kita jalan-jalan disedikan kulit pake tesla Gimana? Boleh 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 Langsung ya Sekalian kita nyoba teknologi self-driving yang diunggul-unggulkan oleh Elon mas Oh autopilot? Betul Ayo kita coba Ayo Let's go I I in I Ayo Movement Oke, kita nih lagi di Tesla nih, dan menurut info yang saya baca, katanya Tesla itu punya satu fitur yang namanya Autopilot. Nah, boleh digelaskan nggak Mas? Autopilot itu apa sih? Ya, Autopilot itu kan sebenarnya teknik marketingnya Bang Elon Mas aja. Oh, gitu ya? Ya, jadi nama resmi teknologinya itu kan adalah Advanced Driving Assistance System. Advanced Driving Assistance System, ADAS. ADAS, ADAS. ADAS itu macam-macam levelnya, dari level 1 sampai level 5. 1 sampai 5. Level 1 itu berarti otomatisasinya minimum sekali. Minimum. Mobil-mobil yang udah pakai cruise control, artinya kecepatannya diatur secara konstan oleh mobilnya, kita nggak perlu nginjak gas lagi, kita masuk ke level 1. Oke. Dan level 5 itu, yang sekarang punya, hanya Google. Hanya Google? Artinya, nggak perlu adu supirnya. Atau kalau kita jadi penumpang, ya kita jadi penumpang aja. Mobilnya akan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Kalau Waymo itu? Waymo itu spin-off dari Google. Spin-off dari Google, ya, ya, ya. Nah, kalau kita kategorikan Autopilot Tesla itu hanya level 2. Artinya, yang pertama adalah, dia menjaga kecepatannya konstan. Tapi di depan mobil itu ada radarnya, di depan kita ini ada radarnya, sehingga kalau mobil di depan itu melambat, kita nggak akan nabrak. Kita kurangin juga dikurangin. Dikurangin sama dia. Ya, itu pertama. Yang kedua, ada kamera di atas ini yang memantau garis jalan. Oke. Sehingga mobilnya tetap berada di tengah-tengahnya. Di jalur yang benar, ya? Betul. Dengan modal 2 ini, maka semua mobil Tesla bisa mempertahankan posisinya di lajur yang tepat, dan menghindari kemungkinan menabrak mobil di depannya. Ini walaupun disebut sebagai Autopilot, ini kan sebenarnya jauh dengan definisi Autopilot yang dibayangkan orang awam, kan? Ya. Seharusnya Autopilot yang dibayangkan orang awam, itu kan mirip seperti pilot, kan? Iya. Pilot Autopilot, kurangnya tidur, gitu kan? Iya. Kalau ini enggak, enggak bisa gitu, karena di udara kan enggak ada sesuatu lain, kan? Iya, iya. Kalau di sini banyak macam-macam. Hmm. Tapi kalau dari segi marketingnya, animasinya, kalau kita lihat di dashboardnya, kan menarik, kan? Ditunjukkan ada mobil depan kita, belakang kita, kiri, kanan, dan sebagainya. Kelihatan bedanya antara motor, atau truk, atau bus, atau mobil sedan. Hmm. Nah, ini menjadi menarik. Sehingga memberikan ilusi bahwa Autopilot-nya adalah self-driving system. Oke. Padahal enggak, padahal enggak, padahal enggak, hanya level 2, autonomous system. Sistem. Jadi, si istilah Autopilot ini sendiri, yang inisiasi si Tesla-nya? Bukan. Tesla-nya. Tesla-nya. Yang memopulerkan. Betul. Ini menimbulkan kontroversi, kan? Kontroversi. Karena banyak sekali kecelakaan, ketika si supirnya itu menyalain Autopilot, kemudian tidur. Oh, enggak boleh, kan? Enggak boleh. Enggak boleh. Assistant-sistem, kan? Ini cuma membantu kita saja, bukan menggantikan supirnya. Bukan menggantikan. Kalau UEMO itu level berapa, Mas? UEMO sudah level 5. Level 5? Itu. Kita enggak perlu pegang setir? Kalau level 5? Kalau level 5, mestinya enggak perlu supir. Enggak perlu supir? Karena naik saja, kita bisa diantar ke tujuan. Oh. Cuma regulasinya belum sampai ke situ. Jadi kita tetap harus di kursi supir, meskipun kita penumpang. Nah, kalau kita berbicara membandingkan Tesla Autopilot dengan mobil-mobil lain, sebenarnya sudah banyak diimplementasikan di Honda, Toyota, atau lebih biasa. Karena yang namanya mempertahankan mobil di jalur yang di tengah, tepat, itu kan line assist, kan? Iya. Kemudian untuk mempertahankan kecepatan, tapi tanpa nampak mobil di depannya, itu kan sebenarnya radar base kruksentral. Itu sudah hampir ada semua di mobil-mobil yang jauh lebih murah harganya daripada Tesla. Jadi kita ada peta, kemudian sekaligus navigasinya, dan sebelah kiri ini adalah visualisasi dari mobil kita. Kemudian kalau ada mobil-mobil lain kiri-kanan, dia akan nampak. Depan juga ya? Depan, kiri, kanan, dan ini yang digunakan. Wah, ini menggunakan sensor-sensor yang ada di mobil ini, untuk kamera radar, dan sebagainya. Dari sensor itulah, nanti bisa ada algoritmanya, supaya bisa autopilot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya punya seorang sam, dari Amazon Webservice. Sam ini punya mobil yang keren banget. Ada autopilot-nya. Jadi, mungkin bisa dijelasin nggak, Sam? Apa? Autopilot itu, dan ADAS itu apa sih? Jadi auto-pallet atau ADAS itu adalah sistem yang bisa membantu kita ketika kita berkendara video. Jadi biasanya kalau kita tanpa hal sistem ADAS itu kita harus benar-benar fokus ke jalan, kita harus pegang setir, kemudian atur gas dan rem. Tapi kalau misalnya dengan sistem ini, itu bisa terbantu. Jadi misalnya kita lagi di highway atau lagi di jalan yang lurus, kita bisa nyalain sistem ADASnya sehingga kita nggak usah pegang setir, kita nggak usah ngegas, dia akan secara otomatis menyesuaikan sehingga mobilnya itu tetap ada di jalan yang benar. Oke, ADAS sendiri itu ada level-levelnya kalau nggak salah ya? Boleh jelasin nggak lebih lanjut? Jadi ada empat level atau lima level. Level pertama itu yang biasa kita temuin di mobil biasa, itu cuma cruise control aja. Jadi kita ngunci gasnya itu ada di kecepatan tertentu. Setelah itu kita tetap harus pegang setir, kita tetap menjaga jarak sama mobil yang di depan. Karena speednya kekunci kan? Kalau misalnya mobil di depan melambat, kita harus rem. Kalau misalnya level 2, itu kita nggak perlu menjaga jarak dengan mobil di depan lagi. Karena dia akan secara otomatis menyesuaikan jaraknya. Jadi misalnya mobil di depan nge-rem, kita jaga bakal otomatis nge-rem. Kemudian level 2 juga bisa menjaga si mobilnya itu agar berada di jalur yang benar secara otomatis. Jadi kita nggak perlu pegang setir lagi. Kayak gitu untuk pejalan yang lurus. Nah kalau misalnya level 3, itu beda dengan level 2. Karena di level 1 dan level 2 itu kita tetap harus fokus ke jalan. Kita harus tetap aware. Suatu saat kalau misalnya dibutuhkan, kita harus sanggup untuk ngambil alih si setirnya. Kalau misalnya ada mobil yang tiba-tiba nyusul, atau misalnya tiba-tiba ada orang. Kita harus langsung pegang setirnya. Tapi kalau misalnya di level 3, itu nggak usah. Nggak usah? Nggak usah punya setir sama sekali? Jadi itu udah otomatis. Kalau misalnya dia bisa ngedetect object, misalnya ada orang nyebrang, kemudian ada mobil. Jadi dia bisa, apa nya nggak usah nyetir deh. Dan bahkan di level 4 itu, katanya sih mobilnya nggak perlu ada setirnya. Nggak perlu ada setirnya. Karena udah bener-bener confident atas... ...gabit maden lain-lainnya. Nah, kalau kita tadi ngomong kan kelebihannya kan? Dari mulai level 1 sampai level yang bahkan nggak perlu ada setiap. Kalau keterbatasannya sendiri, ada nggak sih? Pada saat ini, sistem ADAS itu masih ada di level kedua. Level kedua. Belum ada baik mobil atau model mobil yang mencapai level 3. Itu belum ada. Oh, belum ada. Katanya sih Tesla, bahkan Tesla pun masih level 2. Tapi katanya dengan fitur self-driving, full self-driving itu yang nambah modul di mobilnya. Itu katanya sih bisa level 3. Bisa sampai level 3. Sampai sekarang belum wilis. Oh, masih di coba gitu ya? Masih di coba. Dan yang sekarang kita pakai di sini adalah sistem open pilot. Open pilot. Yang open source dari segi software, hardware, dan machine learning modelnya. Itu equivalent dengan Tesla Auto Pallet level 2. Oke. Kayak gitu. Tesla Auto Pallet level 2. Itu sama gitu ya? Iya. Tapi bedanya ini bisa kita install sendiri. Dan bisa support mobil-mobil komoditi. Kayak misalnya Honda, kemudian Toyota, atau Chevrolet kayak gitu. Itu bisa di support. Selama mobilnya itu punya radar. Yang bisa mendeteksi jarak dengan mobil hidupan. Dan sistem lane key basis. Kayak gitu. Jadi kita bisa retrofit mobil yang ada dengan Auto Pallet. Kalau kita mau ditemui nggak? Mumpung kita lagi di jalur yang ini kan. Jalur highway. bisa didemuin ga? bisa jadi saat ini kita masih dalam mode manual saya masih nyetir tapi ketika kita udah masuk ke highway itu kita bisa nyalain sistem otopilotnya secara disetirnya ini ada button yang kita bisa tekan ketika kita tekan dia akan ngasih komando ke alat ini alat eon untuk nyalain sistem otopilotnya sekarang kita gas dulu sampai kecepatan yang kita pengen misalnya 65 kemudian saya tinggal tekan tombol disini sekarang kita udah di mode otopilot saya udah ga nyalain saya udah ga gas lagi serem ya di depan ini kita akan ada belokan sedikit jadi highwaynya agak nah ini belok ke kanan sedikit kemudian akan kendalin setirnya oke 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 tadi ini sistemnya namanya otopilot ya? sistemnya ya open pilot oh sorry open pilot itu open source cara pasangnya gimana sih? nah cara pasangnya itu gampang untuk setiap mobil agak berbeda sedikit tapi pada intinya kita harus pasang modul diantara mobil dan si eonnya sehingga kita bisa inject command ke si mobilnya misalnya commandnya itu setir kanan setir kiri kemudian tekan gas tekan rem nah ini ada modulnya disini itu namanya giraffe ini ada 3 modul di sistem ini pertama cpu nya namanya eon kemudian modul buat inject commandnya namanya giraffe kemudian ada modul high precision gps 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 nya itu kita pake buat kendalin speed limit jadi dia akan tau kita lagi di highway mana speed limit di mana pada seangat nama sediakan set speed limit jadi itu oke oke kalau biayanya sendiri kalau kita mau pasang di mobil di balik kalau biayanya sendiri jadi satu kit ini sekitar $700 barangnya dibuat di SS jadi langsung dikirim ke rumah kemudian ya itu harga yang kira-kira dikeluarkan untuk satu mobil oke nah tadi belum ditanyakan alasan Sam masang open pilot ini di mobilnya kenapa sih? boleh diceritain gak? oh itu berawal dari jadi ketika saya keterima di Amazon itu kantornya cukup jauh deh rumah saya oke kalau misalnya terbiasa itu pada saat rush hour sekitar satu jam satu jam rumah di mana? rumah di fremont rumah di fremont kantor di Cupertino kantor di Cupertino itu satu jam jadi kalau misalnya tiap hari bolak balik capek juga ya capek juga kemudian saya liat-liat di internet oh di hacker news ada nih George Hoss yang dulu pertama kali ngecil berikan refund dan PS ticket ngeluarin produk baru dari startupnya oke itu namanya open pilot oh open pilot ini startup? ini startup jadi yang dia jual ada device-nya iya tapi untuk hardware sorry firmware dan software-nya itu open source semua open source semua jadi hardware-nya software-nya machine learning-nya machine learning model-nya machine learning-nya oke menarik sekali bisa dipakai di Indonesia teknikly bisa teknikly bisa asal pengendara-pengendara mobil yang lainnya berhadap kalau ketemu bajaj dia ngerti gak ya? wah itu agak susah tapi bisa selama mobil di Indonesia itu punya radar dan sistem lane keep assist itu bisa mungkin kalau di jalan tol kali ya jalan tol bisa hanya di jalan tol dan ini juga enaknya kalau misalnya lagi macet itu dia support fitur stop and go stop and go biasanya kalau misalnya cruise control yang bawaan honda toyota atau bahkan left fly itu gak ketika udah berhenti misalnya mobil depan lagi macet nih mobil depan berhenti kita juga kan ikut berhenti tapi ketika mobil depan udah maju lagi kebanyakan sistem motor power itu gak otomatis maju kayak gitu jadi kita harus agak sedikit kemudian dia baru jalan oke nah kalau fitur stop and go ini bener-bener kita udah gak gak perlu gas gak perlu gas ketika macet ya udah kita arungin macetnya aja mobilnya sendiri yang rem gas dan semuanya dan selama apa yang tadi jalan dari rumah ke kantor satu jam dengan pakai openpilot ini merasa terbantu gak sih? oh iya sangat terbantu karena karena saya jadi gak perlu matiin jalan secara terus-terusan secara regularly kemudian gak pegang setiap terus-terusan dan itu jadi beban kognitifnya itu gak kurang dan ketika sampai kantor gak secapai kalau misalnya jadi kayak kayak apa ya rasanya kayak naik bus yang disetirin sama sama supir aja kayak gitu mancet-mancet tapi kita gak pikir banyak oke jadi worth it ya investasi 700-800 bulan ya my best purchase is English oke gitu oke malam bisa jadi selama lampu mobilnya nyala dan bisa menginari si lane markernya itu kita bisa pakai ini ini koneksi internet gak sih? gak offline kok offline? ini offline jadi kita bisa setting si handphone si A1 ini biar konek ke wifi dan dia bakal auto update kayak tesla jadi ketika besok kita nyalain mobilnya dia bakal bilang oh machine learning modelnya sudah di update ke versi sekian kayak gitu nanti tiba-tiba jadi makin bagus itu update-nya dari jalur kita sendiri atau kolektif dari yang lain juga? jadi sebenarnya kalau misalnya saya lihat tujuan kenapa mereka open source hardware-nya software-nya dan machine learning modelnya itu sebenarnya mereka mau ambil data jadi sebenarnya kalau misalnya kita koneksi IONI ini ke internet dia bakal nge-upload hasil drive kita setiap hari ke server-nya mereka kayak gitu nanti mereka bakal coba untuk nge-extract kayak event-event apa aja yang tidak terprediksi misalnya tiba-tiba harus disengage kemudian tiba-tiba ada mobil nge-cut kenapa dia gak berlambat diri kayak gitu dan dia dari situ belajar terus dan dia bikin model yang lebih bagus retrain lagi ya retrain lagi oke setelah ada model yang baru baru dikirim lagi ke orang-orang terus aja prosesnya kalau teknologinya sendiri di belakangnya tau gak sih pakai apa gitu jadi kalau misalnya saya lihat source code-nya itu semuanya pakenya python oke tapi untuk beberapa komponen mereka tulisnya di C atau C++ apalagi untuk apa ya fungsi-fungsi yang langsung ngobrol dengan mobilnya itu pakai C++ C atau C++ tapi kalau misalnya modelnya kayaknya mereka pakai tensorflow oh ya oke itu dia demo kita dengan open pilot seru banget ya kerennya bisa lepas tangan gak perlu ngetir gak perlu ngegas dan itu bisa kita install dengan syarat mobilnya compatible ya dengan beberapa mobil yang compatible dan yang paling worst adalah ketika di jalan tolator di freeway sampai jumpa jadi sebenarnya autopilot di tesla ini akal-akalan si marketingnya yang lemas aja karena pada dasarnya autopilot itu ya level 2 juga seperti dijelaskan Sam tadi dengan sebuah kamera yang berada di sini maka tesla ini akan bisa mendeteksi apakah mobil tersebut berada di tengah jalur atau enggak dan kalau kurang kekira atau kekanan akan bisa meluruskannya sama ada juga radar di depan mobil ini sehingga mobilnya bisa menyesuaikan atau mobil yang ada di depan supaya gak nabrak cuma kalau dibandingkan dengan open pilot ya kita gak bisa misalnya lepas tangan lama itu gak bisa nanti teslanya akan komplain karena memang gak dirancang untuk autonomous driving gitu walaupun kalau orang mendengar kata-kata autopilot itu kesannya seperti autopilot di pesawat kan hingga terbang sendiri terus pilotnya bisa tidur enggak gitu ini hanya asisten sistem-asisten jadi pengundinya harus fokus ke jalan tapi pekerjaannya mengembudi akan termudahkan sedikit terbantu oke siap terus kelebihan dan kekurangan dari masing-masing open pilot dengan autopilot autopilot kan berdasarkan banyak sensor kalau kita lihat di dashboardnya akan terlihat banyak kamera dan radar sehingga ada visualisasinya mobil apakah saja yang berada di sekitar mobil kita ini kan tidak di miliki oleh open pilot tapi di sisi lain teknologi autopilot hanya ada di Tesla dan kita tahu sendiri Tesla itu harganya penampun sebenarnya open pilot open source dan bisa dimanfaatkan atau di install di mobil-mobil yang didukung oke jadi antara open source dan non open source closed source silahkan pilih yang cocok asik terima kasih